Intro Nama Diana Jayabaya mulai mencuat di media sebagai politisi yang akan menjajal kontestasi di Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. Saat ini ia tengah berjuang untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Pandeglang periode 2024-2029 dalam Pilkada Nanti. Ia juga telah mempertimbangkan posisi calon wakil bupati. Diana Jayabaya mengaku sudah berdiskusi langsung dengan Fitron dan ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin hanya menjadi banserap atau pelengkap. Karena menurutnya banyak contoh di beberapa daerah di mana posisi wakil bupati hanya berperan sebagai pendamping. Untuk itu ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin hanya menjadi pendamping. Visi-misi harus sejalan dan saling mendukung untuk kemajuan Pandeglang. Insya Allah akan ada syarat-syaratan antara saya dan saya itu. Karena kita memang sebelum menangkapkan pandeglang. Kalau ke depan tidak ada petugiasi pemerintah, masing-masing tidak ada masalah ke depan. Tujuan kita adalah membangun pandegang jauh ke depan. Diana Jayabaya menerangkan bahwa tantangan yang dihadapi Pandeglang, terutama persoalan infrastruktur jalan yang menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian daerah, Selain itu juga pembangunan infrastruktur yang memang menjadi problem masyarakat Pandeglang, akan menjadi fokus program kerjaannya. Rangga Kaputera Jurnalis Madan TV dari Pandeglang memberitakan.